Korupsi, penjarah, korupsi, penjarah Dari banyak proyek-proyek Hari ini yang ada di Dinas Pendidikan juga Tolong diawasi Ini digarung, dikorupsi oleh siapa? Gak mungkin oleh yang mati Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan kemanusiaan Yang dapat menyengsarakan dan menghancurkan ribuan masa depan anak bangsa Rakyat harus bersuara melawan berbagai bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme Itulah yang disuarakan masa dari elemen LSM Galudra Nusantara Kempar, Indonesia Anti Korupsi, Spektrum, dan Laskar Indonesia Garut Dengan melakukan unjuk rasa dalam rangka memperingati hari anti korupsi sudunia Dalam aksinya kali ini menyuarakan keprihatinan Dan masih adanya indikasi korupsi dari mulai level daerah hingga nasional Seharusnya korupsi sudah harus hilang dari bumi Indonesia Karena menyengsarakan dan menyebabkan penderitaan terhadap rakyat Bahwa rakyat adalah korban Maka gabungan LSM menyuarakan Melalui momentum hari anti korupsi sudunia Harus semakin kuat dan lantang bersuara Dan bergerak dalam upaya melawan korupsi dengan cara bersuara Dan terus meramaikan ruang digital dengan berkomentar kritis Suara kami tangisan rakyat itulah yang disampaikan gabungan LSM dalam orasinya Mereka juga menyoroti pemberantasan korupsi di Kabupaten Garut Belum berjalan secara adil Pasalnya beberapa kasus kejahatan tindak pidana korupsi Belum dapat diselesaikan dengan baik Sesuai harapan rakyat Kami mengingatkan kembali kepada institusi negara atau lembaga negara Baik itu birokrasi terkait mewujudkan penyelenggara bebas dari KKN Kenapa ini harus digelorakan? Karena ini adalah menjadi sebuah partisipatif kami Yaitu masyarakat sesuai dengan PP43 tahun 2018 Kami berpartisipatif, memberantas, ikut serta Katakanlah memberantas korupsi Korupsi Penjarakan Korupsi Penjarakan Korupsi Penjarakan Berantas Korupsi Berantas Korupsi Gabungan LSM juga menyuarakan dukungan upaya pemberantasan korupsi Namun pemberantasan korupsi hendaknya tidak overacting Dan berjalan secara adil Mereka pun menyoroti setiap tahun diperingati hari anti korupsi Namun faktanya upaya pemberantasan korupsi semakin buruk Penguatan terhadap kinerja APH Dalam penindakan kasus korupsi menjadi urgen Tentunya saja rakyat perlu mendampingi APH Korupsi itu kan tidak hanya dilakukan di aparat negara saja Apalagi di birokrasi lah Banyak korupsi-korupsi yang sifatnya tidak merugikan keuangan negara Tapi itu masuk dalam gratifikasi Tapi itu merugikan orang lain Tidak mungkin kita bisa mengawasi semua program kegiatan Tambah desa Jadi kita hanya memilih kegiatan-kegiatan yang menurut pandangan kita beresiko tinggi Terhadap pencapaian tujuan Kita produk kita Kita hanya mengingatkan Hanya memberikan rekomendasi Kalau misalnya kurang volume Segera selesaikan tambah volume Kalau misalnya belum diselesaikan Segera selesaikan Kalau progresnya Tidak sesuai dengan rencana Misalnya negatif Minus Minus gitu Progres pembangunan Kita segera ingatkan Pengguna anggaran Maupun penjabat Pengbuat komitmen Pengawasan kita itu Autornya lebih banyak Early warning system Mengingatkan Deteksi dinilah Mendeteksi dini Nah nanti urusan-urusan Misalnya urusan-urusan Kerugian keuangan negara Dan berdampak pada hukum Bukan Radeli diranah kami sebagai pengawas Tapi itu sudah diranah aparat negara hukum Dari Garut Jawa Barat Garut 60 Detik Melaporkan